Intro Kapolres Tapanuli Selatan yang diwakili Kabak Ops Kompol Jumanto juga bersama Kasat Lantas, Polres Tapanuli Selatan AKP Muri Yasnal dan Kapol Seksi Pirok melaksanakan pengecekan jalan longsor di wilayah hukum Pol Seksi Pirok. Jalan longsor ini terjadi akibat curah hujan yang terus-menerus terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan dan sampai saat ini sudah terdapati 5 titik lokasi jalan longsor diantaranya Jalinsum Kilometer 5, Jalinsum Kilometer 11 dan 12, Jalinsum Kilometer 14, Jalinsum Kilometer 16, serta Jalinsum Kilometer 17. Kabak Ops Polres Tapanuli Selatan menghimbau kepada pengguna jalan yang melintas jalan longsor tersebut agar lebih berhati-hati lagi terutama kepada pengendara bus maupun truk agar tidak melintas di 5 titik jalan longsor tersebut dan sebaiknya menempuh jalur Piatarutung Sibolga maupun Rantau Prapat Gunung Tua. Kami himbau untuk kenderaan-kenderaan bus, truk untuk tidak melalui Sipirok untuk sementara. Hari ini kami berkoordinasi untuk perbaikan jalan karena jalan kita seperti yang kita saksikan adalah longsor. Longsor yang sedang kami perbaikin untuk tidak menjadikan hal-hal yang tidak bisa inginkan. Sementara menjelang nata tahun baru ini, truk terutama tergandeng dan bus-bus besar untuk tidak melalui jalan Sipirok. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata.